Tim gabungan dari BNNP Kalimantan Utara, Beacukai, dan TNI Angkatan Laut berhasil mengagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu di perairan Pulau Tias, Kebupaten Pulungan, Kalimantan Utara. Petugas berhasil menyita sedikitnya 23 kg narkoba jenis sabu yang akan diselundupkan ke wilayah Kalimantan Utara. Inilah video amatir petugas gabungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara, Beacukai Tarakan, dan personil Lantamal 13 Tarakan yang mengagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu. Petugas berhasil menangkap dua orang kurir narkoba jenis sabu asal Filipina. Narkoba jenis sabu ini berasal dari Malaysia yang rencananya akan diselundupkan ke wilayah Kalimantan Utara melalui perairan Pulau Tias, Kebupaten Bulungan. Dari hasil penangkapan ini, petugas berhasil menyita 23 kg narkoba jenis sabu. Penangkapan ini dilakukan petugas gabungan setelah sebelumnya mendapatkan informasi jika akan ada penyelundupan narkoba melalui perairan Pulau Tias. Dua orang pelaku berhasil ditangkap, sementara satu pelaku lainnya tidak dapat ditemukan. Diduga satu orang kurir lainnya hilang tenggelam di perairan Pulau Tias. Ini modus sebenarnya sama dengan menjelangkan COVID-19 terlalu, tapi pakai COVID-19. Ini indikasinya pelaku ini dari ada sinyal HP dulu, taruh, nanti ada yang ambil. Karena saya benar-benar membayangkan siapa, gimana, dan yang membuka siapa, mau dikirim kemana. Saya cakap seperti itu. Tidak bisa sampai ke-2 dulu, karena itu adalah pengejaran kita kami. Sampai yang jelas, seperti itu. Tiga-tiganya menunjukkan ke laut, dan nanti kalau sama-sama juga lah, kasih rekamannya pada nantarok, silahkan ada yang ini dihati-hati dulu. Para pelaku mengaku, mereka tidak mengetahui siapa penerimaan narkoba ini. Mereka hanya diminta membuang paket sabu di tengah laut, sesuai dengan titik koordinat yang telah disepakati. Sebelumnya, petugas juga berhasil menggagakan penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 15 kg menuju Sulawesi. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Ahmad Husni Mulya, Nusantara TV, melaporkan.